CULAK CULAK Hmm, mumpung masih sudah sepi nih Ini kesempatan buat nyuri kota amal Ini gak bisa dibiarkan culak, yuk, sikat aja Sabar dululah, dia belum mencuri, baru berniat saja Oke, tapi sekali dia menyentuh kota itu, aku tidak akan tinggal diam Wah, lumayan juga isinya Tapi, dosanya pasti besar banget Uff, untung aja, secara ini kan uang untuk operasional ibadah Gimana ya? Sebenarnya aku butuh banget sih, tapi Allah pasti marah nanti Dan mengadapku karena mencuri di rumahnya Gak jadi deh, takut Subhanallah Siapa kalian? Tolong jangan jambut nyawaku Please, aku mohon, aku memang tadi berniat mencuri itu Tapi aku sadar kok kalau ini salah dan aku mengurungkannya Please, jangan menyiksaku Tenang saja Kita justru ingin mengabarkan kebaikan untukmu Hah? Serius? Kebaikan dari mana? Ya, karena kamu mengurungkan niatmu melakukan itu Maka Allah memberimu satu kebaikan Sungguh? Benar, Allah akan menuliskan satu kebaikan Jika seseorang memiliki niat atau kehendak berbuat dosa Tapi dia mengurungkannya entah karena takut pada Allah Atau karena kesibukan atau bahkan karena kelupaan Masya Allah Sungguh baik sekali Allah Akhirnya aku sadar Selama ini aku memiliki banyak amal kebaikan Hah? Kok bisa? Dengar ya Sejak usia 20 tahun lalu Aku selalu sholat berjama'a 5 waktu di sini Dan setiap selesai sholat Aku selalu berniat mencuri kota amal itu Tapi selalu aku urungkan karena ingat Allah Sekarang usia aku sudah 40 tahun Berarti aku punya satu kebaikan Dikali 5 per hari Dikali 365 per tahun Dan dikali 40 tahun umurku sekarang Wow, culip Totalnya ada 73 ribu kebaikan Dari hanya meninggalkan niat berbuat dosa Kalau gitu, boleh dong aku niat terus berbuat buruk Tapi tidak aku kerjakan Supaya dapat banyak amal kebaikan Waduh Ini sesama saja dengan ngehek surga Hehehe Dengar Yang dimaksud niat di sini bukan sekedar ucapan ya Tapi harus secara alami ya Muncul adanya dorongan untuk berbuat dosa Sehingga upaya perlawanan melawan nafsu itulah Yang dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah Oh, jadi gitu Siap-siap Jika dia berniat melakukan keburukan Lalu tidak jadi mengerjakannya Maka Allah menulis itu di sisinya Sebagai satu kebaikan yang sempurna Dan jika dia berniat melakukan keburukan Lalu dia mengerjakannya Maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan Maka Allah menulis itu sebagai satu kebaikan yang sempurna